assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat youtube semuanya salam sejahtera untuk kita semuanya welcome to my channel giga sinergi motor kali ini customer saya mempunyai keluhan roda atau ban bagian depan ini potak sebelah atau aus bagian dalamnya ini bagian dalam ini aus dengan bagian luruhnya lebih tebal sama juga ya antara yang kanan sama yang kiri tak usahnya tidak merata baik yang pertama kita dongkrak dulu mobilnya kemudian setelah kita dongkrak kita ganjal kayak jack stand setelah kita ganjal kemudian kita cek ya kaki-kaki mobil ini kaki-kaki mobil sebelah kanan sepertinya ada gejala oblek ini tirot sama arc and steer sepertinya oblek ya nanti kita akan ganti ya kalau untuk spare part atau komponen kemudian yang lainnya kayak power arm nih power arm shock breaker karena supportnya nih sepertinya masih layak untuk dipakai ya belum ada gejala oblek ya baik sekarang kita mau lepaskan tirot sama arc and setirnya ya karena tadi sebelumnya udah sebelumnya sudah di cek ya kalau secara sama arc and ini terindikasi sudah oblek ya baik ini tirotnya ya kita cek ini setelah dilepas ternyata arc and ini kelihatannya masih bagus ya kita ketahui dari ini nih ini biasanya kalau yang udah lemah ini kalau dilepas begini dia akan jatuh ini masih nahan ini berarti cukup hanya tirotnya aja yang akan kita ganti ini tadi udah saya dikendorin ya dan lepas aja tirotnya ini yang baru juga udah saya siapin ya ini sepasang harganya harganya sekitar 200 ribu ya mungkin untuk tempat lain berbeda ya tempat ya kadang-kadang berpengaruh ke harga spare part ya sekarang yang baru kita pasang ya ini untuk tirot ini belinya harus sepasang ya satu set sepasang 2 piece untuk kanan kiri ya jadi walaupun tadi yang sebelah kiri di cek bagus nggak oblak tapi karena tirotnya beli harusnya sepasang jadi kita pasang juga atau ganti juga yang tirot sebelah kiri ini tirot yang sebelah kiri ya kita lepas sekaligus kita ganti yang baru kemudian kita pasang lagi ke kenaklannya kemudian kita kencangkan murnya ya menggunakan kunci 17 jangan lupa nih paku sepinya juga dipasang ya buat jaga-jaga ini mur setelan tirotnya juga kita kencangkan juga ya Oh ya teman-teman YouTube semuanya nih roda depan kita rotasi juga ya kita rotasi dengan roda belakang ya ini soalnya kan tadi aus bagian dalam nih kemakan yang nggak rata ini nanti kita rotasi ya rotasi dengan roda belakang dengan cara menyilang ini depan kanan kita pindah ke depan kiri begitu juga nanti yang depan kiri ya kita pindahkan ke belakang belakang kanan ini perlu ya untuk pemeliharaan dan keausan roda depan dan belakang agar merata ini yang belakang kiri kita pindahkan ya kita pindahkan ke depan sebelah kanan ya kita pindahkan ke depan sebelah kanan nanti ini yang bekas depan sebelah kanan kita pindahkan ke belakang sebelah kiri ini ini band depan sebelah kiri nanti kita juga rotasi ya dengan kita pindahkan ke belakang sebelah kanan ya nanti kita pasang di belakang sebelah kanan oke guys setelah spare part yang rusak diganti banyak dirotasi ya depan belakang terus disilang berikutnya adalah kita akan turunkan mobilnya kita dongkrak lalu kita sporing ya kita sporing biar setirnya dan rodanya kembali lurus lagi 1 2 oke guys sekarang kita siap-siap scoring ini dia ya sobat youtube semuanya proses scoring ini memuterais ini nilai-nilai data sebelum di scoring ya antara caster chamber dan 2 nanti kita lihat hasilnya antara yang sebelum dan sesudahnya ini data yang ini ya sudah di install semuanya nih oke sip ya oke sobat youtube semuanya setelah tadi mobil ini dilakukan pengecekan ya di kaki-kakinya kemudian penggantian tirot sepasang kanan-kiri kemudian dilakukan rotasi ban silang depan-belakang kanan-kiri terus kemudian terakhir sporing berikutnya adalah kita test drive ya sepertinya ini bagus ya hasil sporingannya setir lurus ini saya lepas anteng juga nih buat belok ya demikianlah video ini mudah-mudahan bermanfaat buat sobat youtube semuanya jangan lupa ya like subscribe komen dan share dan mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh